Intro Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Notaris R kali ini saya ingin membahas dan review sedikit mengenai DualShock 4 Death Stranding bawaan PS4 Pro Limited Edition jadi DS4 ini tidak dijual bebas di pasaran dan hanya terdapat di dalam paket bundling PS4 Pro Death Stranding Limited Edition oke, kita akan bahas satu-satu bagian depan, touchpad, dan bagian belakangnya jadi ini saya dapat dari PS4 Pro Death Stranding Limited Edition oke, kita bahas satu-satu, yang pertama touchpad-nya ini menurut saya yang paling keren dari DualShock ini jadi tulisan Death Stranding-nya benar-benar grafis ya, ada keren banget, ada grafis dan di sini black dot, dan ada tulisan Death Stranding dengan ukiran di masing-masing huruf yaitu S, T, D, E, A, T, H ini keren banget ya, keren, dan yang G ini bentuknya seperti ini langsung ke bawah dan DualShock ini merupakan DualShock seri kedua ya, yang touchpad-nya menyala nah ini menyala di bagian panel kanan-kiri dia warnanya black dot juga sama tombol share-nya kelihatan di sini dengan warna putih yang ada di dalam ya dan di sini kalau yang bagian depan di sini doff, doff yellow ya, bukan glossy di sini keren banget teman-teman dengan tulisan ABS oke, kita ke butonnya tombol butonnya segitiga bulet, X, dan kotak dia warnanya kuning ya warna kuning kita lihat dari dekat di warna kuning option-nya begitu jelas nih R1 R1 kemudian di sini ada tulisan F32I kalau misalnya dibalik ini tulisannya mengarah ke dalam ya teman-teman analog seperti biasa dan dia transparan warna glossy ini ada tulisan Sony dan kita cek bagian belakang bagian belakangnya dia sama nih agak bergerigi agak bergerigi dan plastiknya plastik khas dari dual shock 4 IPS ini ini bergerigi di bagian belakangnya di sini disebutkan bulan dan tahun pembuatan karena dual shock ini dibuat di pasar Asia Rack 3 Asia terus controller R1 R1 sama persis dengan dual shock black yang dijual kebanyakan yang berbeda banyak banget yang berbeda banyak banget yang sama cuma tombol ini R1 R1 analog kanan kiri dan atas bawah analog arah ini yang bagian menurut saya paling keren di touch betulnya ada tulisan that's trending dan di bagian depan dia gloss bukan glossy apa daft yellow daft kuning oke itu aja dari saya review dual shock 4 limited edition bawaan PS4 Pro that's trending thank you teman-teman sampai jumpa lagi teman-teman teman-teman Terima kasih.